Ritual sungkem ini dilakukan calon Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramono di halaman rumahnya. Dengan khusyuk, Dito meminta restu kepada ayahnya Pramono Anung sebelum berangkat ke TPS. Usai menggelar acara sungkeman, keluarga besar Pramono Anung juga melakukan potong tumpeng. Tradisi ini dilakukan untuk kelancaran Dito dalam Pilkada Kediri 2020. Sementara itu, Pramono Anung sengaja datang ke Kediri untuk memberikan dukungan kepada putra sulungnya. Sebelum berangkat, Pramono menitipkan pesan kepada Dito agar bisa menjaga amanah bila nantinya terpilih menjadi Bupati Kediri. Saya menaruh harapan penuh dan tentunya saya berpesan pada Dito jauhi korupsi, jauhi korupsi, dan tentunya dengan pola pembangunan yang berbeda, yang harus transparan, yang harus lebih dekat dengan masyarakat, dan semua bisa diakses secara terbuka. Maka dengan demikian ini juga bagian kontrol terhadap dirinya sendiri. Jadi itu harapan saya sebagai orang tua kepada Dito dan mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Kediri memberikan kepercayaan kepada Dito. Sementara itu, kehadiran sang ayah di Kediri menjadi semangat tersendiri bagi Dito. Selain berharap Pilkada Kediri berjalan lancar, Dito juga menadirkan kemenangan 85 persen. Proses Pilkada Kabupaten Kediri bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada gegaduhan, dan mendapatkan hasil yang terbaik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kediri. Itu harapan saya. Target kemenangan 85 persen. Perasaan sebelum dan sesaat, sebenarnya kalau sekarang relatif sudah pasrah ya mas. Kalau sebelum mungkin lebih banyak berdoa, sekarang juga doa lebih diperbanyak. Cuman sekarang sudah jauh lebih tenang setelah mencoblos. Dalam Pilkada Kediri kali ini, Dito bersama wakilnya Dewi menjadi pasangan tunggal. Mereka berhasil meraih dukungan seluruh partai politik yang ada di Parlemen Kabupaten Kediri.